Pukul 19.30 Untuk tempatnya, di rumah, depan rumah, Jalan Taman Gedong Somo Timur, Kelurahan Manyarang, Kecamata Semarang Barat. Di mana untuk korban atas nama Wisnu Cahyadi, laki-laki 29 tahun, menjadi swasta alamat di Pucang Sawit, Jemukres, Surakarta. Untuk lapor, DSPK Dima Suci, laki-laki 29 tahun, swasta juga, alamat Jalan Ketilang Indah. Karena mana Pak, terlalu memaksakan. Memaksakan gimana Pak? Kan, mesti punya 20 ribu dikasihkan, kalau kurangnya besok sini tak kasih. Tapi dia memang, karena sehari ini juga, dan ada yang enak itu. Ngomong apa itu korbannya? Sampai jendelaan emosi gitu. Harus hari ini, harus hari ini, bisa. Itu kan surah apa Pak? Kalau nggak punya apa, nggak bisa, nggak bisa, kalau harus hari ini. Saya bilang besok pagi, saya kesini, nggak kasih, nggak, nggak gitu. Sampai surah apa Pak? Saya sendiri nggak tahu Pak, itu kan, itu kan, istri sama orang itu. Iya, Pak Dedel gitu ya. Ya, Pak Dedel. Pak Dedel! Berapa tahun? Berapa tahun? Bim Giono, laki-laki, kelahiran tahun 1968, usia yang sehat ini 56 tahun, untuk alamat di jalan Taman Gedong Sama Timur, Kelurahan Manjaran, Semarang Barat. Untuk barang bukti, satu buah senjata tajam jenis sabif bergagam kayu dengan panjang sekitar 40 cm. Untuk kronomi terjadian, bahwa bermula pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024, sekitar pukul 14 siang, korban bersama temannya, korban bersama temannya menagih angsuran terhadap saksi Soim Yatun, sebesar 52 ribu. Di rumahnya, di jalan Taman Gedong Sama Timur, Kelurahan Manjaran. Anggap rapi tidak bertemu. Kemudian, pukul 19.30, korban bersama temannya lagi, menunggui dengan Soim Yatun, dan pelaku selanjutnya, ke rumah, dan pelaku selanjutnya korban menagih uang. Teruang angsuran sebesar, di mana untuk Soim Yatun hanya mampu membayar sekitar 20 ribu saja. Selanjutnya, korban bersama temannya diajak keluar oleh pelaku. Terjadi peminjangan, hingga aduk mudut, selanjutnya pelaku pergi ke samping rumah, mengambil sedila, sabit, dan mengayunkan ke arah korban, hingga mengenai lengan tangan korban sebelah kanan, dan mengeluarkan darah. Selanjutnya, korban dibawa oleh temannya ke rumah sakit ekologi. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.